Gelandang Persib Bandung, Levi Madinda mengaku belum mendapatkan kejelasan akan masa depannya bersama Maung Bandung karena masa peminjamannya dari Johor Darul T. Azim, JDT, FC akan berakhir pada bulan Desember 2023. Hal itu disampaikan Levi Madinda karena Persib Bandung tak kunjung menjalin pembicaraan untuk membahas kemungkinan menjalin kontrak secara penuh. Selama berseragam Persib Bandung, Levi menegaskan banyak hal yang disukainya. Bahkan dukungan yang ditunjukkan warga Bandung kepadanya selalu dirasakan, padahal masa depannya bersama Persib masih belum menemui titik terang. Saya menyukai segalanya, hingga sekarang. Tapi untuk yang lainnya saya tidak tahu, mereka belum bicara apapun pada saya, belum berbincang dengan saya hingga saat ini, kata pemain asal Gabon itu kepada awak media. Karena atas dasar cinta, ia akan berusaha mengikat hati jajaran pelatih di laga terakhir kontra PSS Leman. Pasalnya, laga itu menjadi kesempatan terakhirnya bersama Persib karena masa peminjamannya akan berakhir. Di sisi lain selama mendapatkan kesempatan membela Persib, Levi merasa sudah mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya. Ia berharap masa depannya bersama Persib bisa lebih jelas, mengingat ia memiliki target untuk membawa Persib ke arah lebih baik. Saya belum tahu, saya hanya ingin memberikan yang terbaik sejak saya tiba dan saya merasa sudah memberikan segalanya untuk tim, fans serta kota ini. Sisanya itu urusan manajemen dan pelatih, bukan saya, tutupnya. Boboto menantikan seperti apa kelanjutan karir Levi Madinda karena masa peminjamannya di Persib dari JDT akan segera berakhir. Terlebih Persib kedatangan Tironi Del Pino yang masih terikat kontrak hingga Mei 2024. Penampilan Levi Madinda dari pertandingan ke pertandingan yang membaik membuat dia kini mulai mendapatkan tempat di hati Boboto. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.